Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 981. Hanya dengan satu pukulan, hidung pemuda itu roboh, pangkal hidungnya patah, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Beberapa pemuda lainnya juga bergegas mendekat saat ini, tetapi mereka semua terjatuh oleh pukulan Lin Mo. Pada akhirnya, Lin Mo menjambak rambut saudara Hao dan menyeretnya ke depan Subeng Xia. Berlututlah, Lin Mo berteriak dengan dingin. Saudara Hao meludah dan mengutuk, Sialan, apakah kamu tahu siapa saya? Tahukah kamu siapa bos saya? Lin Mo menamparkan wajahnya, menyebabkan saudara Hao mengeluarkan darah dari mulutnya. Berlututlah, Lin Mo berteriak dingin lagi. Saudara Hao meraung dengan marah, beraninya kamu memukulku. Sudah ku bilang, saudaraku adalah Liu Lin. Petik 2. Petik 2. Pergi ke kota universitas dan bertanya-tanya. Siapa yang tidak tahu nama saudara laki-lakiku? Kamu. Lin Mo menamparnya lagi. Lemparkan ke wajahnya, kali ini, biarkan dia berlutut tanpa berkata apa-apa. Saudara Hao hampir menjadi gila, apa-apaan ini. Pa, tamparan. Saudara Hao, saya, Pa, tamparan. Dengan cara ini, setelah beberapa kali tamparan berturut-turut, saudara Hao akhirnya menjadi jujur dan berhenti berbicara. Namun hasilnya sama saja, tampar, tampar. Saudara Hao cemas, saya tidak dapat berbicara lagi, mengapa kamu masih memukul saya? Lin Mo berkata dengan dingin, berlututlah. Saudara Hao meraung, kamu sedang bermimpi. Pa, tamparan. Bang, tamparan lagi. Lin Mo tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menamparnya satu demi satu. Saudara Hao cemas, keamanan. Keamanan, apakah Anda tidak peduli? Tidak ada yang memperhatikannya. Beberapa penjaga keamanan ingin Lin Mo memukulinya sampai mati. Pada akhirnya, saudara Hao menjadi jujur. Dia berlutut di tanah, tetapi dia masih mengerutkan kening. Nak, tolong ingat ini. Petik 2. Ketika saudaraku datang, akan terlambat jika kamu ingin memohon belas kasihan. Aku. Jepret, tamparan lagi. Saudara Hao akhirnya berhenti bicara. Lin Mo, bersujud. Saudara Hao, jangan melangkah terlalu jauh. Pa, tamparan. Saudara Hao menerima nasibnya dan bersujud kepada Subeng Xia. Jepret, tamparan. Lin Mo, bersikaplah hormat. Leher saudara Hao memerah, tetapi pada akhirnya dia tidak berani melawan dan bersujud dengan hormat. Jepret, tamparan. Saudara Hao menjadi gila, saya sudah bersujud, dan saya juga menghormati. Lin Mo, apakah saya meminta Anda untuk berhenti? Saudara Hao bingung. Satu koutou saja tidak cukup. Namun, ia akhirnya tidak berani melawan dan hanya bisa terus bersujud. Satu, dua, tiga. Lin Mo tidak berani berhenti bahkan jika dia tidak mengatakan berhenti. Akhirnya, setelah mengetuk puluhan kali, Lin Mo berkata dengan dingin, oke. Ambil kuncinya dan bersihkan. Kedua sisi wajah saudara Hao bengkak. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berani menolak, dan berlari ke tempat sampah. Dia mematikan kunci dan menyekanya hingga bersih dengan hormat. Lin Mo mengembalikan kunci ke Subeng Xia. Kamu pergi dulu. Subeng Xia tersenyum, dia tidak bersimpati pada orang-orang seperti saudara Hao. Saudara Hao menunduk dan menatap Lin Mo dengan mata seram. Lin Mo meliriknya, apa, kamu tidak yakin? Saudara Hao mengertakkan gigi, jika kamu punya nyali untuk meninggalkan namamu, aku akan datang kepadamu lagi. Lin Mo mencibir, jangan khawatir, kamu akan tahu namaku. Namun, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk datang kepada saya. Petik 2. Apakah menurut Anda menindas istri saya cukup untuk mendapatkan beberapa tamparan dan beberapa koutou di kepala? Saudara Hao tertegun, kalau begitu, apakah itu istrimu? Lin Mo, apa lagi? Saudara Hao mengerutkan kening, dan kemudian mencibir, Hah, nak, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Petik 2. Lin Mo juga tersenyum, kalau begitu menurutmu apakah aku akan melakukannya? Apakah kamu akan disiksa sampai mati? Ekspresi saudara Hao berubah, dan dia segera tersenyum, siksa aku sampai mati. Hanya kamu, kamu. Sampah dokter, siapa yang ingin kamu takuti? Saat kakakku datang, lihat bagaimana kamu akan mati. Lin Mo awalnya mengepalkan tinjunya, tapi sekarang dia tiba-tiba tersenyum, Oke, aku tidak akan bicara omong kosong padamu lagi. Petik 2. Petik 2. Kelompok orang ini memiliki mata yang jahat dan mereka pasti akan membalasnya. Tentu saja, Lin Mo tidak hanya akan memberi pelajaran kepada orang-orang seperti ini, dia akan membuat orang-orang ini membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Kapten keamanan segera mengangguk, baik, Direktur Lin. Beberapa anak muda tercengang, melukai seseorang dengan senjata adalah kejahatan yang jauh lebih serius daripada memukul seseorang dengan tangan kosong. Hanya saudara hao yang masih berteriak, Nak, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Apakah, kamu tahu siapa kakak laki-laki tertua saya, dan kamu ingin menakut-nakuti saya dengan masalah sepele ini? Petik 2. Kakak laki-laki tertua saya hanya mengatakan sepatah kata pun dan kami akan segera kita semua bisa keluar dan tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Sebaliknya, kamu menyakiti kami. Haha, coba tebak apa yang akan terjadi padamu. Petik 2. Bagaimana kalau aku memenjarakanmu beberapa tahun dulu, dan aku akankah membawa istrimu bersamaku nanti? Ingin bertemu denganmu. Petik 2. Hahaha. Lin Mo berkata dengan keras tanpa menoleh ke belakang, ngomong-ngomong, setelah melaporkan polisi, pergi ke firma hukum Seng Yuan dan cari pengacara bernama Ho. Petik 2. Petik 2. Dapatkan ini, saya harap mereka dapat memberikan hukuman yang lebih keras. Kapten segera mengangguk, ya, Direktur Lin. Saudara Ho bingung, dia benar-benar tidak tahu, siapa orang ini. Masih bisakah Anda menemukan pengacara untuk membantu? Namun, ketika dia memikirkan kakak laki-lakinya, dia tidak panik sama sekali. Apa salahnya mencari pengacara? Hah, aku akan membunuh pengacara manapun yang berani datang. Wah, tunggu saja sampai kamu mati. Saudara Ho meraung keras. Lin Mo tidak menoleh ke belakang, terlalu malas untuk melihatnya. Setelah berjalan ke atas, Lin Mo berpikir sejenak dan mengirim pesan teks lagi ke pengacara Ho. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan saudara Ho masuk penjara. Orang ini perlu ditangani dengan benar. Kembali ke bangsal di lantai atas, Lin Mo melihat He Kian Sui berdiri di pintu bangsal dari kejauhan, diam-diam mengamati ke dalam. Apa yang kamu lakukan? Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika He Kian Sui melihat Lin Mo, dia langsung berkata dengan marah, ini, putri bibimu ada di sini lagi. Lin Mo pergi ke pintu dan melihat seorang gadis berpakaian agak terbuka berdiri di bangsal. Fang Kian tampak senang dan memperkenalkan, Lin Lin, kamu di sini. Cepat, panggil aku bibi kedua, ini bibi keduamu. Lin Lin melirik Fang Hui dengan jijik, dia masih ingat bibi kedua ini. Tentu saja, ingatannya sebagian besar tertuju pada masa lalu ketika keluarga Su berada dalam kemiskinan. Saat itu, Fang Hui sering pulang ke rumah untuk meminjam uang. Menurutnya, bibi kedua ini hanyalah seorang miskin, dan dia bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan orang seperti itu. Lin Lin melambaikan tangannya, oke, jangan bicara tentang bibi kedua dan bibi kedua. Petik 2. Apa hubungannya dengan saya? Saya sudah lama berada di kota Guangyang, dan bibi kedua ini tidak pernah datang ingin menemuiku, kerabat macam apa ini. Fang Hui tampak malu, dan dia benar-benar merasa sedikit bersalah tentang hal ini. Fang Kian berkata dengan cepat, Lin Lin, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Bibimu yang kedua tidak tahu kalau kamu datang ke sekolah di sini. Aku tidak pernah memberitahu bibimu yang kedua, bukan karena bibimu yang kedua tidak tahu, aku mencintaimu. Lin Lin melambaikan tangannya, oke, berhenti bicara omong kosong, aku tidak ingin mendengar ini. Petik 2. Izinkan aku bertanya padamu, kapan kamu akan memberiku biaya hidup minggu depan. Petik 2. Aku tidak mau punya uang di sini. Aku sudah mengurus makananku akhir-akhir ini. Uang yang dipinjam orang lain. Fang Hui segera mengerutkan kening, Lin Lin, bukankah kamu menarik semua 130 ribu yuan yang ada di kartu ibumu? Petik 2. Petik 2. Kemana perginya uang itu? Petik 2. Lin Lin menatap, dia meliriknya dan berkata, apakah sekarang giliranmu untuk mengurus urusan keluarga ku? Petik 2. Apa yang terjadi? Saya menghabiskan uang itu dan kamu tidak dapat meminjam uang dari saya keluarga. Apakah kamu tidak bahagia? Petik 2. Sudah ku bilang, itu uang keluarga ku, aku bisa membelanjakannya sesukaku, apa hubungannya denganmu? Fang Kian cemas, Lin Lin, mengapa kamu berbicara dengan bibi keduamu? Lin Lin berkata dengan marah, apakah saya salah? Saya sudah lama di sini untuk belajar, dan dia tidak pernah datang menemui saya. Kalau begitu bukan gilirannya untuk mengurus urusan keluarga kita. Fang Kian memerah karena marah, kamu, kamu nak, kenapa kamu berbicara seperti ini? Petik 2. Ini bibimu yang kedua. Petik 2. Sudah ku bilang ini adalah bibimu yang kedua. Bukan karena dia tidak datang menemuimu, tapi karena aku tidak memberitahunya. Aku tidak menyalahkannya untuk ini. Lin Lin, Oh, oke, jangan bicara padaku tentang ini. Ngomong-ngomong, orang seperti ini, dulu aku tidak ada hubungannya dengan dia, dan aku tidak akan punya hubungan apapun di masa depan. Petik 2. Beri aku biaya hidupmu, aku akan kembali ke sekolah. Fang Kian tampak malu, bagaimana dia bisa punya uang sekarang? Lin Mo mengerutkan kening, gadis ini benar-benar tidak berbakti. Mau tak mau dia berjalan ke bangsal dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Lin, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Petik 2. Ibumu seperti ini sekarang. Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana kesehatannya ketika kamu masuk? Malah kamu buka-bukaan dan tutup mulut. Hanya ingin uang. Kenapa kamu tidak kasihan sama ibumu sama sekali? Lin Lin melirik Lin Mo dan mengerutkan kening, siapa kamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang memintamu berbicara di sini? Fang! Kian berkata dengan cepat, Lin Lin, jangan kasar. Petik 2. Ini bengsiamu milik saudara perempuanku suami adalah saudara iparmu, Direktur Lin Mo Lin. Lin Lin mengerutkan bibirnya dengan jijik, huh, jangan sebutkan apapun kepadaku tentang sister bengsia, kita tidak akrab satu sama lain. Petik 2. Ini bukan giliranmu untuk mengurus urusan keluargaku. Petik 2. Juga, kenapa aku tidak peduli padanya? Petik 2. Aku datang menemuinya kemarin, dan aku juga datang menemuinya pagi ini. Petik 2. Juga, bukankah aku perlu uang untuk pergi ke sekolah? Aku tidak perlu makan, mati kelaparan. Bu, kenapa aku tidak putus sekolah saja? Fang Kian memerah karena marah, kamu, kamu, kamu nak, kenapa kamu seperti ini? Lin Lin berkata dengan marah, ada apa denganku? Petik 2. Apakah aku benar? Tidakkah perlu biaya untuk pergi ke sekolah? Jika kamu tidak ingin aku melakukannya pergi ke sekolah, katakan saja padaku. Aku akan pergi bekerja sekarang dan kamu tidak akan dikenakan biaya sepeserpun, oke? Fang Kian, aku, dot aku. Fang Hui menghela nafas dan mengeluarkan beberapa uang dari sakunya, lupakan saja, aku akan memberimu uangnya dulu, kamu bisa menggunakannya dulu. Lin Lin mengambil uang itu dan melotot, hanya 300. Apa yang cukup? Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk itu, makan. Jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura bermurah hati di sini. Petik 2. Aku akan datang ke sini dan mengambil 300 yuan kembali. Bukankah memalukan? Fang Hui tertegun selama beberapa saat, momen, 300 yuan seminggu tidaklah cukup. Saat kami bersekolah di Beng Xia, kami bahkan tidak bisa menghabiskan 200 yuan seminggu. Lin Lin, bisakah orang sama? Kapan dia bersekolah? Berapa umur saya sekarang? Berapa harganya sekarang? Petik 2. Pergi ke Starbucks untuk minum kopi harganya puluhan yuan. Berapa cangkir yang bisa saya dapatkan dengan 300 ini? Petik 2. Selain itu, sekarang, saya punya banyak teman. Saya tidak diperbolehkan mengundang mereka makan malam, bernyanyi, menonton film atau semacamnya. Petik 2. Petik 2. 300 yuan, saya bahkan tidak bisa makan. Bagaimana Anda bisa bertanya kepada saya pergi keluar dan bertemu teman? Lin Mo terdiam, ibumu seperti ini. Mengapa kamu masih ingin punya teman? Tidak bisakah kamu menghabiskan lebih sedikit waktu dengan temanmu dan lebih sering mengunjungi ibumu? Lin Lin, mengapa kamu peduli padaku? Saya sekarang jika saya tidak punya teman, siapa yang akan membantu saya ketika saya memasuki masyarakat? Petik 2. Situasi keluarga saya tidak dapat memberi saya peluang yang baik. Jika saya tidak mengandalkan sendiri, siapa yang akan saya andalkan? Lin Mo, apakah menurut Anda teman-teman yang Anda dapatkan sekarang? Dapatkah saya membantu Anda di masa depan? Petik 2. Jangan bodoh. Jika Anda menghabiskan uang untuk mendapatkan teman seperti ini, Anda hanya menjadi teman dan itu tidak akan membantu kamu. Lin Lin sangat marah, diam. Kamu punya siapa kamu untuk mengevaluasi teman-temanku? Fang Kian sangat marah, Lin Lin, jangan bicaralah dengan kakak iparmu seperti ini. Lin Lin meraung, Bu, apa yang kubilang? Kerabat macam apa mereka? Mereka belum pernah bersama seumur hidup ini. Anda memberi saya satu sen, dan sekarang Anda telah memberi saya 300 yuan, dan Anda masih ingin memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Fang Kian sangat marah sehingga dia menutupi hatinya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Fang Hui menghela nafas tak berdaya, dia merasa bersalah karena tidak merawat keponakannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa membantahnya. Lupakan saja, biarkan aku memberimu lebih banyak uang. Fang Hui mengambil 200 yuan lagi dan menyerahkannya, 500 yuan, seminggu, sudah cukup. Lin Lin tampak tidak senang, apa yang cukup? Dengan sedikit uang ini, aku bisa pergi ke Starbucks dan minum kopi. Bagaimana aku bisa pergi keluar dengan teman-temanku? Petik 2 petik 2. Bu, kenapa ibu tidak memberikannya padaku? Uang ini tidak cukup. Fang Kian berkata tidak, menutupi dadanya. Bicaralah. Fang Hui takut Fang Kian akan marah, jadi dia hanya bisa mengambil 500 yuan lagi dan menyerahkannya, 1000 yuan, itu sudah cukup. Lin Lin tersenyum bahagia. Mengambil uang itu dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya punya satu sekarang. Kamu bertingkah seperti bibi keduamu. Baiklah, Bu, istirahatlah yang baik, aku akan kembali ke sekolah dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil uang itu dan pergi dengan gembira, bahkan tanpa melihat ibunya diranjang rumah sakit. Fang Kian sangat marah hingga dia menangis dan berbaring di tempat tidur dan terus meratap. Fang Hui tampak tak berdaya, mengapa Lin Lin menjadi seperti ini? Fang Kian menghela nafas, saya juga tidak tahu. Dia sangat baik ketika dia masih di sekolah menengah, tetapi setelah setengah tahun kuliah, dia menjadi seorang seperti ini. Saya telah membeli pakaian dan kosmetik baru sepanjang hari, dan saya telah merias wajah dan riasan saya. Petik 2. Setelah saya kembali, saya akan begadang sepanjang hari dan malam. Entahlah bermain di luar, atau kembali dan meminta uang kepadaku. Sudah lama sekali kita berpisah, dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dikatakan kecuali meminta uang. Petik 2. Hei, kenapa anak ini menjadi seperti ini? Fang, Hui mengerutkan kening, mereka pasti orang-orang yang kita temui di sekolah. Para gangster telah membawanya ke dalam masalah. Fang Kian menganggup berulang kali dan menghela nafas, Hei, aku sudah berkali-kali memberitahunya untuk tidak pergi bersama orang-orang itu. Petik 2. Dia, Dot dia hanya tidak mendengarkan. Aku benar-benar tidak mungkin. Lin Mo merenung sejenak dan berkata dengan lembut, Bibi, kamu dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Petik 2. Lihat ke belakang, aku akan pergi lihat apa yang terjadi. Fang Kian melambaikan tangannya dengan cepat, Lin Mo, kamu, kamu tidak boleh pergi. Teman-temannya itu, aku bahkan tidak tahu siapa mereka, mereka hanya sekelompok para huligan. Petik 2. Dengar, aku, Dot aku semua terluka oleh mereka. Lin Mo tersenyum, tidak apa-apa. Bajingan, ha, yang terbaik adalah menghadapi orang seperti ini. Fang Hui juga mengangguk berulang kali, ya, kian-kian, jangan khawatir. Keluarga ku Lin Mo, masih sangat aman untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa insiden ini, bahkan Fang Hui secara bertahap mengubah sikapnya terhadap Lin Mo. Selain itu, dia juga tahu bahwa Lin Mo memiliki bantuan Tiger. Bajingan apa yang seperti lalat kecil di depan harimau. Titik-titik-titik, Lin Mo keluar dari bangsal, dan Hei Kian Sui berdiri di sampingnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Lin Mo, bisakah kamu mentolerir orang seperti ini? Jika itu, aku, aku akan menamparnya di wajah. Lin Mo mengangkat bahu. Sejujurnya, dia sangat ingin menamparkan na Lin Lin sekarang. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Fang Kian tidak sanggup melawannya. Jika dia melakukannya, akan terjadi keributan besar. Kirim seseorang untuk mengawasi tempat ini. Jika terjadi sesuatu nanti, silakan hubungi saya. Lin Mo menginstruksikan. Hei Kian Sui mengangguk, tidak masalah, serahkan padaku. Lin Mo berbalik dan kembali ke kantornya. Dalam perjalanan, dia menelpon Tiger dan memintanya untuk memeriksa urusan Lin Lin. Jika ingin menyelesaikan masalah Lin Lin, pertama-tama kamu harus menyingkirkan teman-teman buruk di sekitarnya. Selain itu, orang-orang ini benar-benar memukul Fang Kian dan melukainya dengan serius, jadi Lin Mo pasti tidak bisa hanya duduk diam. Tiger menjawab telepon dan segera memerintahkan seseorang untuk menangani masalah tersebut. Pada saat yang sama, dia memberitahu Lin Mo kabar buruk, seseorang sengaja menaikkan harga bahan dekorasi di area villa. Kini, harga bahan dekorasi tersebut telah meningkat setidaknya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan beberapa bahan langka bahkan meningkat 5 hingga 10 kali lipat. Terlebih lagi, persediaan bahan-bahan ini sekarang terbatas, dan meskipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Dilihat dari situasi ini, dibutuhkan biaya yang besar untuk merenovasi kawasan villa ini. Menghabiskan uang bukanlah masalah yang paling kritis, masalah yang paling kritis adalah banyaknya bahan yang tidak dapat dibeli, yang akan menyebabkan penundaan proyek. Akibat tertundanya proyek, penyelesaian rumah tidak mungkin dilakukan tepat waktu. Setelah mendengar berita ini, Lin Mo langsung mengerutkan kening, kok harga bahan bangunan tiba-tiba naik dan stoknya habis. Tiger berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lin, saya curiga ada seseorang yang menipu kita di belakang kita. Petik 2. Mereka dengan sengaja mengambil bahan-bahan langka ini agar kita tidak punya barang untuk digunakan. Petik 2. Pada akhirnya, kita berhasil tidak dapat menyerahkan rumah dengan lancar. Tahukah Anda, mereka yang membeli rumah dari kami semua adalah orang-orang kaya di kota Guangyang, termasuk 10 keluarga teratas. Petik 2. Jika rumah tidak dapat diserah terimakan dengan lancar, masalahnya hanya akan semakin besar, lebih hebat. Lin Mo mengangguk perlahan, sepertinya seseorang benar-benar ingin berurusan dengan kita. Menurutmu siapa yang bisa melakukan ini? Tiger berpikir sejenak, saya pikir 10 keluarga teratas adalah yang paling mungkin. Di kota Guangyang, tidak banyak orang yang bisa mengendalikan pasar. Tianye dan Tuan Huang tidak akan melakukan ini, jadi hanya 10 keluarga teratas. Lin Mo terkekeh, bagaimana menurut Anda, lakukan 10 keluarga teratas sendirian berani melakukan ini. Tiger tertegun sejenak, saudara Lin, maksudmu, ada orang di belakang 10 keluarga teratas. Petik 2. Tetapi, melihat seluruh kota Guangyang, siapa yang dapat menghidupi 10 keluarga teratas? Hanya orang-orang yang Tuan Tian dan Tuan Huang. Lin Mo menggelengkan kepalanya, jangan fokus pada kota Guangyang, kamu bisa melihat lebih jauh. Tiger menarik nafas dalam-dalam, lihat lebih jauh, apa yang kamu lakukan maksudnya. Iya, ibu kota provinsi. Lin Mo tidak menjawab, tetapi berkata langsung, pertama cari tahu siapa yang menyimpan informasi di kota Guangyang. Untuk, hal lain, luangkan waktumu. Tiger segera mengangguk, oke, saudaraku Lin, aku akan melakukannya sekarang. Setelah meletakkan telepon, Lin Mo berpikir keras. Kota Guangyang, tempat Nan Batian bermarkas, selalu tenang dan damai, dan hal seperti itu pasti tidak akan terjadi. Nampaknya kebangkitannya berhasil menarik perhatian sebagian orang. Mungkin musuh Nan Batian, atau mungkin musuhnya sendiri. Namun, tidak peduli siapa musuhnya, karena pihak lain berani mengambil tindakan, maka ia sudah siap. Nan Batian akan pergi dalam satu tahun, Lin Mo harus cukup dewasa untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, setelah Nan Batian pergi, dia akan menjadi sepotong daging di talenan. Kali ini, pihak lain hanyalah ujian. Itu menguji kemampuannya, dan juga menguji reaksi Nan Batian. Dia harus menangani masalah ini dengan baik, Nan Batian tidak bisa mengambil tindakan atas masalah sepele ini. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengambil alih kekuatan yang ditinggalkan Nan Batian. Setelah berpikir sejenak di kantor, Lin Mo mengeluarkan ponselnya, menghubungi Fang Wu De, dan mengundangnya keluar untuk minum teh. Jika memang 10 keluarga teratas yang ingin berurusan dengan Lin Mo, maka Tiger mungkin tidak dapat mengetahui informasi apapun, karena mereka pasti waspada terhadap Tiger. Di antara 10 keluarga besar, keluarga Zhou sekarang sangat dekat dengan Lin Mo, dan orang-orang itu juga harus waspada terhadap keluarga Zhou. Oleh karena itu, jika ingin memahami situasinya, paling cocok dimulai dari keluarga Fang. Titik-titik-titik, di dalam kompleks, Lin-Lin mengambil uang itu dan turun ke bawah dengan gembira, melihat sekeliling, dia menemukan bahwa teman-temannya yang datang bersamanya telah pergi. Dia berjalan ke penjaga keamanan, Hei, izinkan saya bertanya, di mana orang-orang itu di sini tadi? Penjaga. Keamanan meliriknya dengan tidak puas dan menjawab dengan dingin, saya tidak tahu. Lin-Lin kesal, berapa banyak orang-orang di sana. Berdiri di sini, kamu tidak tahu ke mana mereka pergi. Apakah kamu punya mata untuk melampiaskan amarahmu? Penjaga keamanan itu sedikit kesal, tugas saya adalah berpatroli di rumah sakit, bukan menjaga orang untukmu. Petik 2. Anda jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, Anda dapat memanggil polisi. Saya tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk membantu Anda menemukannya. Petik 2. Lin-Lin tiba-tiba tampak marah dan menunjuk ke penjaga keamanan dan berkata, mengapa kamu berbicara? Bagaimana sikapmu? Ada apa? Seharusnya aku tidak bertanya padamu, kan? Penjaga keamanan itu tidak repot-repot memperhatikannya, berbalik dan pergi. Hei, aku belum menyelesaikan apa yang aku katakan. Apakah kamu ingin pergi? Petik 2. Kualitas seperti apa kamu? Rumah sakit kumuh macam apa ini? Mengapa kamu menemukan sampah seperti penjaga keamanan? Lin-Lin mengikuti dan mengutuk dengan marah. Penjaga keamanan itu benar-benar kesal. Dia berbalik dan menunjuk Lin-Lin, diam. Coba kutukan lain. Lin-Lin terkejut dan berkata dengan leher terjepit, siapa yang kamu takuti? Aku akan memberitahumu, suamiku ada di dekat sini. Jika mereka datang nanti, aku akan membunuhmu. Penjaga keamanan itu sangat marah dan mengepalkan tangannya, ingin marah. Saat ini, kapten datang. Ada apa? Apa yang terjadi? Lin-Lin langsung berkata, Hei, kamu datang tepat pada waktunya. Lihatlah penjaga keamananmu. Jika aku bertanya kepadanya, tidak apa-apa jika dia tidak menjawab. Aku masih ingin untuk mengalahkan orang. Rumah sakit macam apa ini? Kualifikasi apa yang Anda miliki dalam mempekerjakan orang ini? Petik 2. Anda memintanya untuk segera meminta maaf kepada saya, jika tidak, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Kapten mengerutkan kening dan menatap penjaga keamanan. Penjaga keamanan dengan marah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kapten melirik Lin-Lin, Maaf, wanita ini, penjaga keamanan kami, tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda mengawasi teman-teman Anda. Petik 2. Selain itu, menjadi penjaga keamanan di sini hanyalah sebuah pekerjaan, dan itu bukan sebuah malu. Saya harap Anda dapat menghormati kami. Lin-Lin melotot dan berkata, Mengapa saya tidak menghormati Anda? Kapten tersenyum dan terlalu malas untuk menjelaskan. Kamu sedang mencari anak-anak muda yang baru saja datang ke sini, kan? Tanya Kapten. Lin-Lin segera berkata, Ya, di mana mereka? Kapten melanjutkan, Apakah ada orang di dalam, bernama Saudara Hao? Lin-Lin segera tersenyum, Ya, itu suamiku. Petik 2. Dia pergi sekarang ke mana mereka? Kapten. Oh, mereka ditangkap polisi. Mata Lin-Lin melebar, Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kapten, mereka memasuki rumah sakit membawa pisau yang dikendalikan dan mencoba menyerang salah satu dokter kami, menyebabkan bad pengaruhnya. Rumah sakit menelpon polisi dan mereka telah ditangkap. Lin-Lin sangat marah, Apakah Anda menelpon polisi? Mengapa Anda menangkap suami saya dan yang lainnya? Pasti ada yang salah dengan dokter Anda dalam masalah ini. Petik 2. Kalau tidak, Bagaimana bisa suami saya menyerang tanpa alasan? Apakah Anda dokter yang buruk di sini? Kapten tidak bisa berkata-kata, Sirkuit otak wanita ini benar-benar baru. Pada saat ini, Suara dingin datang dari belakang, Mereka tidak memanggil polisi, Akulah yang memanggil polisi. Semua orang menoleh dan melihat Lin-Mo berdiri tidak jauh di belakang mereka. Dia datang ke sini pagi-pagi sekali dan kebetulan mendengar pertengkaran antara Lin-Lin dan dua penjaga keamanan. Dia bahkan lebih marah ketika mengetahui bahwa kelompok saudara Hao dan Lin-Lin bersama. Teman macam apa yang dimiliki Lin-Lin ini? Melihat Lin-Mo, Wajah Lin-Lin tiba-tiba berubah dingin, Apakah itu kamu? Petik 2. Kamu, Kenapa kamu memanggil polisi untuk menangkap suamiku? Lin-Mo, Hanya karena mereka menggunakan pisau yang dikendalikan untuk menyerangku. Kata Lin-Lin dengan marah, Omong kosong, Tanpa alasan, Mengapa mereka menyerangmu? Lin-Mo berkata dengan dingin, Oh, Tanpa alasan. Petik 2. Suamimu bermaksud menganyaya istriku, Sepupumu Subeng Xia. Petik 2. Aku berhenti mereka, Mereka bukan saja mereka memukuli saya, Tetapi mereka bahkan mengeluarkan senjata dan berusaha melukai saya dengan serius. Petik 2. Saya menelpon polisi untuk menangkap mereka, Dan itu sudah cukup sopan. Petik 2. Saya ingin tahu bahwa mereka adalah orang-orang Anda menelpon teman, Jadi aku harus membawa anjing mereka pergi semua kakinya patah. Lin-Lin tertegun lama, Dan meraung dengan marah, Kamu, Kamu kentut. Petik 2. Bagaimana suamiku bisa melakukan hal seperti itu? Suamiku berkata bahwa dia hanya mencintaiku dalam hidup ini, Dan dia bahkan kamu bahkan tidak memandang wanita lain, Bagaimana kamu bisa menggoda wanita lain? Pasti kalian yang bekerja sama untuk menjebak suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Kapten tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Direktur Lin benar. Pria bernama Saudara Hao lah yang menggodani. Lin saat itu. Petik 2. Ini kita semua melihatnya saat itu. Lin-Lin berteriak keras, Saya tidak percaya. Lin, Kamu ingin menjebak suamiku? Ingin aku meragukannya, Lalu memisahkanku darinya. Biarkan. Aku memberitahumu, Berhentilah bermimpi. Aku hanya mencintainya seumur hidupku, Dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Setelah mengatakan itu, Lin-Lin pergi dengan marah. Lin-Mo berdiri di belakang, Terdiam. Gadis ini memberikan kesan bahwa dia telah dicuci otak sepenuhnya. Kapten berjalan ke arah Lin-Mo dan berbisik, Direktur Lin, Apakah ini temanmu? Lin-Mo menggelengkan kepalanya tak berdaya, Bukan teman, Dia adalah kerabatku. Itu pasien di atas, Fang Kian, Kan, Tahu, Kapten, Dia mengangguk berulang kali, Oh, Saya pernah mendengarnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa putrinya sangat tidak berbakti? Lin-Mo mengangguk, Itu bibiku, Dan gadis yang tadi adalah putrinya. Mata sang kapten membelalak, Apa? Petik 2, Ini? Apakah ini putrinya? Ya Tuhan, Siapa ini? Tuan Lin, Jika itu karena amarahku, Wajahnya akan bengkak. Petik 2, Ibunya memang seperti itu, Kenapa dia masih peduli dengan suaminya itu? Lin-Mo menghela nafas tak berdaya, Dan dia juga tidak bisa berkata-kata. Dia menghubungi Fang Wudeh dan segera keduanya bertemu di kedai teh terpencil. Ini adalah milik keluarga Fang, Dan Lin-Mo juga datang dengan menyamar, Jadi tidak ada yang tahu tentang pertemuan antara Lin-Mo dan Fang Wudeh. Keluarga Fang juga merupakan pendukung Lin-Mo yang berada di 10 keluarga teratas, Sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui berita dari 10 keluarga teratas. Lin-Mo secara langsung menjelaskan tujuannya kepada Fang Wudeh. Fang Wudeh merenung dalam waktu lama, Menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lin, saya benar-benar belum menerima berita apapun tentang masalah ini. Namun, saya dapat memberi tahu Anda untuk itu, yakin. Jika masalah ini, jika memang ada 10 keluarga besar yang terlibat. Kalau begitu, ada keluarga yang harus terlibat. Lin-Mo segera bertanya, keluarga yang mana? Fang Wudeh menarik nafas dalam-dalam, keluarga Liu. Lin-Mo bingung, keluarga Liu. Fang Wudeh, 10 keluarga besar di kota Guangyang masing-masing memiliki industri-nya sendiri. Kecuali beberapa industri besar, kebanyakan dari mereka dekat dengan monopoli. Adapun keluarga Liu, mereka memonopoli berbagai bangunan. Di kota Guangyang, dan dekorasi materi. Jika seseorang ingin menargetkan Anda dalam hal ini, mereka harus mendapat dukungan dari keluarga Liu. Lin-Mo mengangguk perlahan, dia sudah memiliki petunjuk di benaknya. Fang Wudeh memandang Lin-Mo dan berbisik, omong-omong, Tuan Lin. Petik 2. Baru-baru ini, seseorang dari suku Miao Gu datang kepada saya dan bertanya tentang Guru Sang Zuo. Petik 2. Saya akan memberi tahu Anda apa yang Anda katakan. Mereka, Guru Sang Zuo, tiba-tiba pergi terakhir kali. Mereka tidak curiga, mereka hanya memintaku untuk terus mencari petunjuk tentang gadis itu. Lin-Mo tidak bisa menahan cemberut, ada beberapa orang dari Miao Jiang. Sepertinya aku harus mulai mempersiapkan rencanaku. Oke, saya mengerti masalah ini. Anda terus melakukan apa yang saya katakan dan mengabaikannya. Petik 2. Setelah jangka waktu ini, saya pribadi akan menyelesaikan masalah ini. Lin-Mo berkata dengan lembut. Fang Wudeh menghela nafas lega, dia masih sangat takut dengan klan Miao Gu. Jika Lin-Mo bisa menyelesaikan masalah ini, maka dia tidak perlu khawatir. Titik-titik-titik, kantor polisi dekat rumah sakit. Begitu Lin-Lin tiba di sini dengan taksi, dia melihat Saudara Hao keluar dengan wajah bengkak. Suamiku, apa kabar? Lin-Lin buru-buru menghampiri. Saudara Hao memelototinya dan berkata dengan marah, Menurutmu apa yang terjadi padaku? Apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu tidak tahu cara melihat? Lin-Lin tampak sedikit malu dan berbisik, Suamiku, kalau begitu, lalu apakah kamu merasakan sakit? Saudara Hao, omong kosong, saya memukulmu seperti ini, apakah menurut Anda itu menyakitkan? Mengapa? Kamu mengatakan omong kosong yang tidak berguna setelah itu. Lin-Lin menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, karena takut membuat marah Saudara Hao. Saudara Hao tampak tidak sabar, ngomong-ngomong, apakah Anda punya uang? Bin Zidan yang lainnya membawa pisau yang dikendalikan, yang mungkin agak merepotkan. Saya ingin menyelamatkan mereka. Lin-Lin merogoh sakunya, Saya. Saya tidak punya banyak uang di sini. Saya hanya punya lebih dari seribu yang tersisa. Petik 2. Petik 2. Seribu ini adalah apa yang saya minta pada ibu saya sekarang. Saudara Hao dengan tidak sabar mengambil semua uang itu, uang dia mengambilnya dan berkata dengan marah, Anda hanya perlu seribu yuan untuk perjalanan ke rumah sakit. Bukankah itu cukup? Tahukah Anda, bahwa untuk menyelamatkan mereka akan menelan biaya setidaknya puluhan ribu. Pergilah, cari lagi. Ibumu menginginkannya. Lin-Lin menundukkan kepalanya dan berkata, Suamiku, ibuku masih di rumah sakit. Saudara Hao melotot dan berkata, Apa maksudmu? Apakah kamu menyalahkanku kakak karena bersikap terlalu kasar? Petik 2. Aku sudah berapa kali kubilang padamu kalau dia tidak ingin memberimu muka saat itu, jadi kami mencoba menakutinya. Kami tidak punya niat untuk menyakitinya. Sepeda. Motornya kehilangan kendali dan menabraknya. Anda mengikuti saya sekarang. Ngomong-ngomong soal ini, apakah menurut Anda apa yang saya lakukan itu salah? Lin-Lin melambaikan tangannya dengan cepat, Suamiku, bukan itu yang saya maksud, sebenarnya tidak maksudnya. Petik 2. Maksudku, aku ibuku tidak punya uang sekarang. Seribu yuan ini diberikan kepadaku oleh bibiku yang kedua. Saudara Hao berkata dengan marah, kalau begitu kamu pergi ke bibimu yang kedua untuk memintanya. Lin-Lin tampak malu, Suamiku, kalau begitu, lalu bibi kedua, kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Petik 2. Lagi pula, terakhir kali aku memberimu 130,000 yuan dari rumah untuk menyelamatkan saudara-saudara itu, dan sekarang ibu saya masih melanjutkan masalah ini. Saudara Hao menjadi marah lagi, bukankah itu hanya 100,000 yuan? 30,000, apa masalahnya? Petik 2. Bukankah begitu katakan bahwa ketika aku menjadi kaya, aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat? Petik 2. Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamu harus menjadi wanitaku. Pahamilah, aku, Chen Hao, selalu menepati janjiku. Ku bilang aku akan membayarmu kembali, dan aku pasti akan membayarmu kembali. Apakah kamu tidak bosan dengan ibu mertuamu yang berbicara tentang 130,000 yuan sepanjang hari? Lin-Lin menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Saudara Hao mengumpat dengan marah lagi, melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah ke sekolah, aku akan kesal saat melihatmu. Jika aku, tidak pergi bersamamu ke rumah sakit hari ini, mengapa ada begitu banyak masalah? Sungguh sial, Lin-Lin menatap wajahnya, ucat, mengertakan gigi dan terdiam untuk waktu yang lama, dia berbisik, suamiku, mereka, mereka bilang kamu menggoda seorang gadis. Kakak Hao menamparkan wajah Lin-Lin dengan punggung tangannya dan mengumpat dengan marah, kamu mengatakan ini apa maksudmu? Petik 2. Kamu tidak bisa mempercayaiku lagi. Jika kamu tidak bisa mempercayaiku, ayo kita putus, oke. Wajah Lin-Lin tiba-tiba berubah dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, suamiku, bukan itu maksudku. Petik 2. Aku, tentu saja aku bisa mempercayaimu. Aku memarahi penjaga keamanan itu dan mengatakan mereka mencemarkan nama baik mereka. Suamiku, aku, maksudku, bagaimana kalau, bagaimana kalau kita menuntut mereka karena pencemaran nama baik. Saudara Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, diam. Saya akan menangani hal-hal ini, keluar dari sini. Petik 2. Juga, temukan cara mendapatkan uang untuk menyelamatkan Binzi dan yang lainnya. Petik 2. Itu benar. Ya, saya belum pernah melihat wanita sebodoh Anda. Saudara Hao mengutuk dan berjalan pergi. Lin-Lin ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan diam. Aku menyentuh sakuku, dan hanya ada beberapa uang receh yang tersisa di dalamnya. Ketika dia menghidupkan ponselnya, berbagai aplikasi pinjaman mendesaknya untuk membayar kembali uangnya. Perasaan putus asa langsung menyelimuti dirinya. Dia bahkan tidak berani naik bas dan harus berjalan kaki kembali ke sekolah. Dia merasa sangat bingung. Sedikit uang receh di sakunya tidak cukup untuk diamakan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Chen Hao berbalik dan naik taksi lalu pergi, pertama-tama dia menemukan tempat pemandian dan masuk untuk membersihkan. Seribu yuan yang diberikan Lin-Lin kepadanya tiba-tiba berkurang menjadi nol. Terima kasih telah menonton!